bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel titik sains, semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun dalam video kali ini saya akan berbicara tentang fisika matematik dan juga atau nama lainnya matematika fisika serah mau penamaannya apa yang jelas disini saya akan berbicara tentang persamaan differential ob1 nah kalau di video yang lalu disini ya, itu berbicara tentang persamaan differential ob1 yang ini ya, nah sekarang ini ada namanya persamaan differential penoli apa yang persamaan differential penoli ya, simak baik-baik video ini tonton sampai habis, semoga nanti paham oke, sebelum kita mulai, silahkan diunduk dulu materi yang ada di deskripsi mari kita mulai kita mulai dengan judul persamaan differential penoli disini merupakan salah satu metode penyelesaian persamaan differential order 1 kalau yang di video lalu tadi sudah saya bicarakan di awal itu persamaan yang linear nah, kalau persamaan differential penoli itu bentuk itunya seperti ini y aksen plus p y sama dengan q y pangkat n nah, seperti ini ya nah, dimana p dan q nya itu merupakan fungsi x seperti persamaan differential order 1 yang linear nah, cuma bedanya disini sekarang y pangkat n nah, ada y pangkat n nya berarti dia merupakan linear apa tidak ya, tidak ya tidak termasuk linear disini nah, bagaimana cara penyelesaiannya penyelesaiannya yaitu mengubah menjadi persamaan differential order 1 yang linear nah, dimana y pangkat n nya kalau yang linear waktu itu kan di ruas kanannya tidak ada y pangkat n nya nah, caranya ya kita ubah dimana disini y pangkat n plus p y sama dengan q y pangkat n nya y pangkat n nya itu dipindah ke ruas kiri jadi seperti ini ya y pangkat n beri ini jadinya dibagi y pangkat n semua nah, lalu dari situ yang ini suku kedua di ruas kiri y per y pangkat n saya ubah bentuknya menjadi ini y pangkat 1 min n nah, yang ruas suku pertamanya tidak saya ubah nah, dari sini kita misalkan suatu variabel baru yang kita sebut z yang mewakili sebagai y pangkat 1 min n nah, dari sini lalu kita turunkan di z dx oh, dx walaupun di sini sumbu y apa, variabel y ya ingat di sini tadi kan y nya itu merupakan suatu fungsi x sehingga kita turunkannya dz dx nah, sehingga kita punya simbol z aksen kita turunkan di situ satu pangkat eh, pangkat 1 min n nya turun terus di sini pangkatnya dikurangi 1 ya kan kemudian turunan dari y yaitu jadi y aksen ingat di sini kita pakai aturan rantai mungkinnya loh masih agak bingung ya saya jelaskan sedikit ya kita tadi ini kan jadi kita turunkan ya ada 1 min n lalu ini kan y1 min n kurangi 1 nah, lalu diapakan di situ turunannya seperti itu nah seperti itu nah lalu kok di sini ada bentuk ada bentuk ini nih 1 min n y tangkat min n y aksen ini sebenarnya bentuknya mirip dengan ini suku pertama di ruas kiri mungkin di sini agak bingung ya kalian ya yang ini nah ini kan sama saja saya tulis y pangkat y aksen kalikan y pangkat min n nah kan saya masih di situ ada variable ini sama ini sama kan nah makanya dari sini kita ubah bentuknya dari yang ini tadi ubah bentuknya supaya ada 1 min n nya sehingga dari sini kita kalikan dengan 1 min n di ruas kiri maupun di ruas kanan ini sudah saya masukkan di sini 1 min n di sini ada kalikan 1 min n juga di sini juga kalikan 1 min n nah dari situ yang suku pertama ini suku pertama kan ini sama dengan yang ini ya tidak jadi ini suku pertama ini kan sama dengan yang ini kemudian di sini ada P dikalikan 1 min n dikalikan y pangkat 1 min n nah di sini ada y pangkat 1 min n ingat tadi y pangkat 1 min n apa di situ tadi nah ini dikangkat 1 min n ini ini ya kan z sehingga di situ ditulis 1 min n nya tetap P dikalikan z kemudian di ruas kanan tetap nah tidak ada perubahan oke kita lanjut jadi sudah sampai sini sudah mirip dengan bentuk yang seperti ini kan bentuk persamaan differential order 1 yang linier sehingga nanti di sini kan memunculkan nah memunculkan yang namanya P baru dan G baru nah gimana P barunya adalah ya yang mana P baru P barunya adalah ini ini P baru dan di sini ini G baru nah dari situ semoga paham lalu penyelesaiannya bagaimana ya kita menggunakan persamaan differential order 1 yang linier persamaan order 1 yang linier kan ingat seperti ini ya ini catatan pentingnya kita menggunakan yang ini ada Y sama dengan E pangkat min I integral G E pangkat I DX plus C E pangkat min I nah dari situ kita dapat menyelesaikannya dimana P barunya ada seperti itu 1 min N dikalikan P Q barunya 1 min N dikalikan Q kemudian ya seperti ini Y pangkat min kan di sini tadi kalau di sini kan Y berarti kan disini variabelnya Z ya kita upam jadi Z dimana Z tadi kan Y pangkat 1 min N ingat tadi saya tulis dulu ingat tadi Z itu sama dengan Y 1 pangkat min N oke seperti itu sehingga I barunya yang kita perlu di sini adalah integral P baru DX oke untuk contohnya nah contohnya ada Y aksen min 3 Y sama dengan Y pangkat 3 dikalikan seperti itu nah saya tulis kembali di sini perumusannya tadi disitu berarti P sama dengan min 3 ingat tadi persamaannya seperti apa kan persamaannya Y aksen plus P Y sama dengan Ki ya kan seperti itu nah sehingga ya P nya disitu ambilnya min 3 bukan 3 P nya min 3 lalu Ki nya adalah yang ini 1 kurangi E pangkat 2X lalu N nya sama dengan 3 nah tadi lagi pangkat N ya disini N nya pangkat 3 ya sudah dari situ P barunya bisa kita terjemahkan 1 min N dikalikan P 1 min N N nya 3 P nya min 3 disini min 2 dikalikan min 3 sama dengan min 6 Ki baru 1 min 3 dikali 1 seperti itu ya jadi itu min 2 dikalikan 1 min E pangkat 2X sehingga I nya I nya apa tadi I ini P baru dikalikan DX P baru mana P baru nah ini 6 dikalikan DX tinggal mengintegrakan konstanta saja kan 6X lalu ini yang totalnya cukup panjang ada Y pangkat 1 min N N nya tadi min 3 ini E pangkat min I I nya seperti itu 6X ya sudah tinggal masukkan Ki baru Ki baru ini ini min 2 ya kan min 2 dikalikan seperti itu dikalikan E pangkat I E pangkat I I nya 6X DX plus C nah seperti itu lalu ya ini jadi pangkat min 2 ini tetap ini kan kita mengintegralkannya terhadap ini saja ini min 2 yang saya masukkan ini juga DX yang saya masukkan jadi min 2 kalikan E pangkat 6X DX ini min kali min jadi plus disitu integral ya min 2 dikalikan ini min plus ya 2 dikalikan E pangkat 2X dikalikan dengan E pangkat 6X ini saya langsung gabung 2 tambah 6 jadi 8 nah sehingga disini saya sederhanakan jadi Y seper Y kuadrat tinggal dinegralkan saja disitu E pangkat min 6X ini integralnya jadi seperti itu E pangkat 6X DX jadi seperti itu ya ini pangkat 8X DX jadi seperti itu 1 per 8 nah lalu kita sederhanakan jadi seperti ini E pangkat min 6X masuk ke dalam kurung nah ini 2 per 6 tinggal sederhanakan saja oke nah itu tadi sudah sampai latihan berarti selesai juga video ini semoga ini ada manfaatnya terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati